Intro Berkunjung ke Kampung Paten Asahan, Sumatera Utara, Kapoldasur resmikan Kampung Paten. Kampung ini menjadi desa percontohan karena perekonomian warganya bercocok tanam bunga hias dan masih bertahan di tengah pandemi COVID-19. Sebagai bentuk desa percontohan bagi desa lainnya, Kampung Bunga tersebut kini menjadi kampung paten yang terletak di Desa Bunut Sewerang, Kecamatan Pulau Bandaring, Asahan, Sumatera Utara. Dengan mewabahnya virus COVID-19, usaha petani bunga hias ini tidak surat dan tetap berkembang. Bagi warga yang ingin membeli bunga di kampung ini, harga bunga sangat terjangka mulai dari 2.000 rupiah hingga jutaan rupiah. Kapolda, Sumatera Utara sangat mendukung aktivitas warga yang tetap patuh terhadap penerapan protokol kesehatan sesuai impres nomor 6 tahun 2020. Di sini banyak jual bunga mungkin, jadi bilang orang kampung bunga. Banyak, kira-kira kalau 50 ada lah. Dari mulai 2.000 sampai yang jutaan pun ada, sekitar 13 tahun lah. Kapoldasu berpesan bagi warga, Asahan dan sekitarnya, diharapkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata lantai penyebaran COVID-19 dengan memakai masker dan mencuci tangan. Kita laksanakan pengecekan protokol kesehatan di Desa Tangguh, Kampung Baden, Bunutseperang, Kampung Baden, Asahan, Kecamatan Pulau Gandring. Terkadang bisa melihat bahwa masyarakat kita sangat antusias dalam mematuhi protokol kesehatan pemerintah dalam rangka Antisipasi Persebaran Coronavirus-19, gunakan masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan dan poskonya kita lihat tadi lengkap. Dan yang kedua tugas saya datang di sini adalah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Kita tak kasih bibit, benih dan untuk sembako untuk masyarakat. Hal ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesiapan masyarakat desa Bunutseperang ini dalam menghadapi dampak koronavail. Dari Asahan Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.